And his name is Jesus Jesus is divine Yesus itu ilahi Not because he is a man becoming God Itu kalau menurut muslim dosa sirik itu Tidak terampuni Manusia kok jadi Allah Itu cara berpikir mereka yang keliru terbalik No, Jesus is divine Not because he is a man becoming God But because he is God becoming man I mean Human from below Jesus from above The effort of man failed yang berikut All effort of man to seek God Are from below to above But Jesus is God looking for man from above Ini yang disebut seringkali God's love, God's blood Apapun istilahmu tadi God's revelation John 8.23 Berkata apa? Lalu ia berkata Jadi Yesus dia yang berkata Bukan saya Kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Jadi ada saudara Supernatural being Itu juga ada Kekalan itu ada Yesus dari sana Dan kembali ke sana Itu sebabnya gambar yang saya kutip disinilah Kenaikan Yesus ke surga Karena apa? Kenaikan Yesus ke surga ini disaksikan ratusan orang Ratusan orang Tidak mungkin ratusan orang melamun semua saudara Saya tolak itu Dan Brown Dan Brown itu baru anak kemarin sore Sedangkan ratusan saksi itu sahabatnya Yesus Saudara lebih percaya siapa? Saya tidak percaya Dan Brown Ini saudara ratusan orang menyaksikan Yesus dari surga Kembali ke surga Dan Yesus berkata Aku akan datang kembali Seperti yang kau saksikan Amin Saudara ingin tahu Dan selamat Gampang Cepat Sampai ke rumah saya Bagaimana caranya? Kalau saudara ingin cepat Selamat Lalu tidak tersesat Sampai ke rumah saya Ikutlah saya nanti Tanggal 3 Desember Karena saya dari sana Saudara tidak perlu tanya-tanya Jalan apa pak? Nomor berapa pak? Bayar apa enggak? Wah saudara Pesawatnya iya Guide-nya tidak usah Percaya saja Saudara modalnya hanya percaya saya Ikut saya sampai rumah saya Karena saya dari sana Jangan ikut pak Walker Ikut saya sampai Indonesia Karena saya dari Indonesia Dari rumah saya Yesus dari Bapak Ia kembali ke Bapak Ikut Yesus Dapat Bapak Dapat surga Amin Ini saudara Sebabnya Sehingga mereka itu Saudara Mau mencari Yesus Jesus is the only way to heaven The only savior Saya dulu itu Takut Mengabarkan Injil Mengutip ayat ini Kepada orang Muslim Apalagi yang fanatik Karena kalau saya kutip Ayat ini Orang Islam pasti mengatakan Wah kamu sombong ya Kamu fanatik ya Masa yang selamat Cuma kamu Jalan ke surga Cuma Yesus Tapi ternyata Setiap kali Saya membaca Tokoh-tokoh Muslim Yang jadi Kristen Justru lantaran Dua ayat ini Saudara Dua ayat ini Karena mereka penasaran Masa Orang kalau intelek Maka tadi saya katakan Jangan simpen pertanyaanmu Orang kalau benar-benar Pinter itu dia akan mencari kebenaran Dan Yesus berkata Siapa yang mencari kebenaran Akan menemukannya And the truth will set you free Saudara Yesus mengatakan Aku akan datang kepadanya Menyatakan kepadanya Ternyata Tokoh-tokoh Muslim Ini yang mencari Yesus Didatangi sendiri Seperti Afsani Yang dari Iran Saudara Dia karena Pasport ilegal Ditahan di Singapura Dan akhirnya Dia dikunjungi Yesus Penjara Dan justru Yang Dia yakin bahwa itu Yesus itu apa Yesus berkata Waktu ditanya Kamu itu siapa Karena ada cahaya yang luar Bisa terangnya Dan ada power Yang membuat dia tidak tahan Lalu Afsani Dia tanya Who are you Dan Yesus Berkata I am the way The truth and the life Pada waktu Dia berkata begitu Afsani tahu Ini kan Yesus Dan kemudian Dalam penglihatan itu Dia melihat orang-orang Yang tadinya Anti Kristus Ada di belakang Barisan Yesus itu Termasuk orang-orang Yang dia kenal Yang bertobat Dan diampuni Haleluya Saudara Sehingga Afsani Yesus Kalau gitu Aku ingin ikut Kamu juga Bisakah engkau Mengampuni aku Dosaku terlalu besar Lalu Yesus mengatakan Afsani Mengampuni kamu Semudah Membalik telapak tangan Semudah Minum air Will you drink Maukah kamu Menghirup Air Kehidupan Yang kuberikan Mau-mau Tuhan Lalu dengan menangis Afsani ini Aku mau menerima Engkau Tuhan Ternyata engkau Yang selama ini Aku cari Selama ini Aku sesat Kesaksian Afsani Saudara bisa menyaksikan Di Youtube Dan ternyata Bukan hanya dia Banyak Mungkin saudara bertanya Ada enggak Pak Yang Kristen jadi Islam Ada Saya juga melihat Youtube seperti itu Tapi waktu saya bandingkan Saudara Alasan mereka Tidak solid Alasan mereka apa Yang Kristen jadi Islam Itu karena apa Enggak pernah baca Alkitab Saudara Lalu dia tahu Sejarah dunia Dari Al-Quran Lalu dia menganggap Al-Quran itu sistematis Sebagainya Padahal dia membuktikan Alkitab itu Enggak sistematis Ini Orang Islam sendiri Baca Lalu bertobat Karena apa Ya karena Saya dikasihi Orang Muslim Lebih baik Daripada orang Ternyata Kesaksiannya itu Seperti itu Saudara Tetapi berbeda Dengan kesaksian Tokoh-tokoh Muslim Orang Ateis Yang percaya Yesus Because of Salvation Amin Aku mencari Kesaktian Kekayaan Kecantian Dan power Tapi aku tidak Menemukan keselamatan Only in Jesus Nah itu Saudara Maka jangan Saudara Buang Yesus Ini The effort of man Failed Yesus Is the only way To heaven Ya Kisah Rasul 412 Itu Lukas Yang melaporkan Dan dia juga Seorang dokter Saudara Bukan anak kecil Bukan SMA Dia seorang dokter Dan kalau Saudara Membaca Lukas Pasal 1 Dan kisah Pasal 1 Saudara tahu Bahwa Lukas Mengumpulkan Para saksi Dia mengadakan Research Survey Untuk Melaporkan Yesus Kepada Teopilus Nah kalau Saudara Masih ragu-ragu Apa betul Yang dilaporkan Lukas Yohannes 14 Ayat 6 Kata Yesus sendiri Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Kemudian Murid-muridnya Termasuk Murid Paulus Namanya Timotius Juga mengatakan Karena Allah itu Esa Dan Esa pula Dia yang menjadi Pengantara Antara Allah Dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Itu sebabnya Gerija Kristen Protestan Injili Tidak menghormati Maria Lebih Daripada Yesus Saya singgung sedikit Mengapa Pengantara Keselamatan Hanya Yesus Amin Bukan berarti Kita merendahkan Maria Saya menghormati Maria Saya seringkali Kalau Natal Korban tentang Maria Luar biasa Dia ibu yang Saleh Luar biasa Dipakai Tuhan Tetapi Dia bukan Juru Selamat Timotius Ini Allah itu Esa Esa pula Yang menjadi Pengantara Bukan Santo Bukan Maria Yaitu Manusia Kristus Yesus The reason Why only Jesus God forbid Dan God Forgive Siapa Yang dahulu Mengusir manusia Ini Siapa Allah kan Karena manusia Dosa Lalu Dikirim Malekat Mengusir Maka Yang bisa Mengampuni Adalah Allah All have sin Nobody Perfect To go to heaven Roma 3 23 Semua agama Sudah boleh Tanya Surga itu Tempat Yang apa Pasti Semua mengatakan Tempat Yang kekal Yang indah Yang mulia Yang sempurna Tidak ada Dosa Bisa masuk Lah kita Orang berdosa Maka Tidak mungkin Tanpa Pengampunan Allah Dalam Yesus Kristus Come Short Kemarin Di Houston Saya jelaskan Come Short Itu Cupet Bahasa Jawanya Cupet Itu Dikapak Tali Tarik Tidak Cukup Tidak Cukup Ya bagaimana Tidak Layak Nah We need A redeemer Who is qualified And authorized Because One man Became sin And we are Sinners And going to hell It must be Redeemed By one man That is holy That is a perfect It is impossible To have a perfect man There is a perfect man I am I am I am